Kemelut di maja pahit jilid 23 akan tetapi aku akan menyamar sebagai pria lagi, dia jeng, dan jangan lupa, kau harus menyebutku kakang Mas Bromat Mojo, pria yang kau cinta. Husro Rokartike mentubit lengan Sulastri keras sekali sampai Sulastri menjerit-jerit minta ampun baru dilepaskan. Kemanakah perginya Kia Geng Palandungan? Memang tepat dugaan semua orang bahwa Kia Geng Palandungan melarikan diri dari Tuban, langsung menuju ke Lumajang dengan mengambil jalan memutar ke selatan dan menjauhi kota Raja Majapahit. Keris pusaka kolonadah yang dahulu dimiliki mendiang mantunya itu masih terbungkus kain kuning dan disembunyikan di bawah jubahnya, terselip dan diikat pada pinggangnya dengan kuat. Dia berjanji di dalam hatinya untuk melindungi keris pusaka itu dengan seluruh jiwa raganya. Dia mengerti bahwa banyak orang menghendaki keris pusaka yang merupakan keris pegangan Raja itu. Tentu Seng Prabu di Mojo Pahit sendiri menghendakinya, untuk diserahkan kepada Putra Mahkota Kelak, dan juga Mahapati menghendakinya melalui Progodik Doyo. Belum lagi golongan-golongan lain, Adipati Adipati dan Raja-Raja kecil yang sudah mendengar tentang pusaka itu. Maka dia harus menjaganya dengan hati-hati sekali dan menyerahkan kepada Adipati Wiro Rojo, besannya yang kini menjadi Adipati Lumajang dengan kekusaan besar dan telah berdiri sendiri itu. Terserah nanti kepada keputusan Seng Adipati hendak dikemanakan keris itu. Ki Ageng Palandungan jalan menyusup-nyusup hutan melalui pegunungan Kidul, sengaja mencari jalan yang sunyi. Pada suatu pagi, jauh sekali di daerah selatan dari wilayah Mojo Pahit yang hampir tak pernah tersentuh kekuasaan Mojo Pahit karena terpencil, Ki Ageng Palandungan berjalan perlahan melalui sebuah dusun yang rakyatnya hidup sederhana dan serba kekurangan karena memang daerah selatan ini merupakan daerah yang kurang subur tanahnya, penuh dengan bukit-bukit gamping. Selagi dia berjalan seenaknya karena kedua kakinya sudah terasa lelah, dia mendengar suara suling di sebelah depan. Suara suling yang amat merdu dan mendengar jenis lagunya, dia merasa curiga karena agaknya bukan orang dusun yang meniup suling itu. Lagu dusun amat sederhana, akan tetapi gendeng yang dimainkan suling itu mempunyai banyak cengkok dan kembangan dan lagu seperti itu hanya dapat dimainkan oleh orang kota yang mengerti tentang seni suara. Maka dia bersikap hati-hati, mengancingkan kembali kancing jubah paling atas biarpun hawanya amat panas. Kemudian dia melanjutkan langkahnya kini lebih cepat daripada tadi, menuju ke timur, ke arah suara suling itu. Jalan kecil ke arah timur hanya sebuah saja, maka dia tidak dapat menggunakan jalan lain dan terpaksa melanjutkan perjalanannya melalui jalan itu. Betapapun juga, agaknya kecurigaannya tidak berdasar, karena daerah ini sudah jauh sekali dari kota Raja Mojepahit dan lebih jauh lagi dari Tuban. Siapa yang akan mengenalnya di tempat asing ini? Bahkan dia sendiri baru pertama kali ini melalui daerah ini. Hatinya tenang dan dari jauh dia sudah melihat bahwa yang meniup suling itu adalah seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 40 tahun, meniup sebatang suling yang berwarna hitam sambil duduk di atas galengan sawah di tepi jalan itu. Laki-laki itu kelihatannya berpakaian sederhana saja, dengan ikat kepala hitam, seperti pakaian seorang petani, akan tetapi Ki Ageng Palandungan tahu bahwa orang itu bukan petani. Biarpun orang itu kelihatan asik meniup suling, namun ada beberapa kali matanya yang seperti terpejam itu terbuka dan memandang ke arah dia. Namun Ki Ageng Palandungan tidak peduli, seolah-olah tidak mendengar orang itu meniup suling dengan indahnya. Padahal, andai kata dia tidak sedang membawa pusaka kolonadah, ingin dia berhenti mendengarkan tiupan suling itu dan sekedar romong-omong dengan peniup suling yang amat pandai itu. Setelah dia berjalan cepat kurang lebih 200 langkah, tiba-tiba suara suling itu terhenti. Dia menoleh dan ternyata orang itu telah lenyap dari atas galengan sawah tadi. Padahal tempat itu terbuka. Kemana perginya? Tak mungkin demikian cepatnya lenyap kalau hanya berlari biasa. Dia merasa curiga sekali, jantungnya berdebar bukan karena takut, melainkan karena tegang, merasa bahwa tentu akan ada sesuatu yang terjadi. Ki Ageng Palandungan adalah seorang kakek yang gagah perkasa, sudah biasa menghadapi kekerasan dalam peperangan, maka tentu saja dia tidak gentar menghadapi bahaya bagi dirinya. Hanya karena dia membawa kolonadah, maka dia merasa tegang sekali. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu. Hatinya lega ketika dia sudah meninggalkan dusun itu. Di depan terdapat pohon terembesi yang besar, penuh dengan bunga dan dari jauh daun-daun kecil yang rontok tertiup angin nampak seperti hujan saja. Memang daun pohon terembesi selalu rontok tertiup angin. Akan tetapi bukan pohon itu yang menarik perhatian Ki Ageng Palandungan, melainkan seorang laki-laki yang duduk di bawah pohon itu. Sesaat jantungnya seperti berhenti berdetik karena dia menyangka bahwa si peniup suling tadi yang duduk di depan itu. Kalau benar demikian betapa anehnya. Akan tetapi hanya usianya saja yang SA dan ikat kepalanya yang sama hitamnya. Akan tetapi orangnya jauh berbeda. Peniup suling tadi bertubuh jangkung, nampak kakinya yang panjang ketika duduk di galengan sawah dan mukanya bulat telur dengan kulit agak kuning. Akan tetapi orang yang duduk di bawah pohon terembesi ini mukanya hampir persegi, telinganya lebar dan matanya lebar, kulitnya hitam sekali. Akan tetapi orang itu ramah, dari jauh sudah menyeringai ramah ke arah Ki Ageng Palandungan. Ternyata orang itu sedang menyiapkan kinang dan ketika Ki Ageng Palandungan sudah datang dekat, dia berkata dengan suaranya yang besar parau namun ramah, hari amat panas, kisanak, silakan duduk istirahat sambil menikmati sekapur sirih. Melihat keramahan seperti itu, biasanya tentu Ki Ageng Palandungan akan menyambut dengan gembira. Akan menyenangkanlah duduk mengasuh di situ, makan sirih dan mengobrol dengan orang yang ramah ini. Akan tetapi sekali ini dia mengeraskan hati, tersenyum dan berkata, terima kasih, kisanak, saya mempunyai urusan penting dan tidak ada waktu. Lain kali saja dan dia melanjutkan langkahnya dengan cepat. Seperti ada isarat tertentu, kurang lebih 200 langkah kemudian dia menoleh dan jantungnya makin bergebar. Orang ramah itu telah lenyap pula. Sama anehnya dengan si peniup suling tadi. Ki Ageng Palandungan melanjutkan perjalanannya hampir lari. Dan tiba-tiba saja terdengar orang mementak nyaring, Perlahan dulu, Ki Ageng Palandungan Ki Ageng Palandungan yang sudah tegang hatinya itu terperanjat dan menoleh ke kiri. Dari balik serumpun pohon muncullah seorang kakek yang kelihatan tegap dan gagah biarpun usianya sudah 60 tahun lebih, kunis dan jenggotnya masih hitam dan terpelihara baik, matanya tajam dan tangan kirinya memegang sebatang kipas bambu bundar yang dikebut-kebutkannya untuk mengipasi lehernya. Ki Ageng Palandungan memandang penuh selidik, akan tetapi dia tidak mengenal kakek yang sudah tahu namanya itu. Dia adalah seorang gagah. Memang benar bahwa dia melakukan perjalanan melalui tempat-tempat sunyi agar jangan sampai bertemu dengan tokoh-tokoh tuban dan mojo pahit, akan tetapi dia bukan seorang pengecut yang tidak berani mengakui namanya. Andika siapakah? Dan ada keperluan apa kiranya Andika menghentikan saya? Dia bertanya, sikapnya tenang namun penuh kewaspadaan. Hahaha, Ki Ageng Palandungan, susah payah aku sengaja mencari dan mengejarmu. Sudah kuduga bahwa engkau tentu akan mengambil jalan ini, hahaha. Hersih Harimurti tidak pernah keliru dalam perhitungannya kakek itu mengipasi dadanya dan sikapnya jumawa sekali. Ki Ageng Palandungan terkejut sekali, akan tetapi tidak diperlihatkan pada wajahnya. Dia memang belum pernah bertemu dengan Hersih Harimurti, akan tetapi sudah mendengar nama pertapa ini sebagai sahabat dan pembantu Hersih Mahapati yang kabarnya memiliki kesaktian hebat sekali. Maka dia dapat menduga bahwa tentu munculnya Hersih ini adalah atas perintah Hersih Mahapati. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan berkata, ah, kiranya Andika adalah seng Hersih Mahapati yang namanya sudah terkenal sekali itu. Saudara Hersih jauh-jauh Andika mengejar dan menyusul saya, ada keperluan apakah? Wajah yang tadinya tertawa-tawa itu tiba-tiba saja berubah menjadi garang dan kipasnya berhenti bergerak, mulutnya membentak nyaring, Ki Ageng Palandungan, serahkan kolonadah, baru aku mengampuni nyawamu Ki Ageng Palandungan. Tidak kaget mendengar ini karena dia sudah menduga bahwa Hersih ini tentu menghendaki kolonadah. Dan dia pun tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Hersih Harimurti, memang benar aku yang membawa pusaka kolonadah. Akan tetapi ketahuilah, pusaka ini adalah milik mendiang mantuk kuronggolawe, maka aku berhak melindunginya. Hahaha, pandai kau bicara, Ki Ageng Palandungan. Setelah engkau membunuh Empu Singkir dan dua orang cantriknya dengan keji tidak perlu memutar balikan kenyataan, Hersih Harimurti. Memang aku telah membunuh mereka, akan tetapi hal itu hanya merupakan pembelaan diri belaka karena sesungguhnya merekalah yang hendak meracuniku dan merampas pusaka kolonadah, tak perlu banyak cerwet. Berikanlah kolonadah atau harusku bunuh dulu kau. Hersih Harimurti, siapapun juga tanpa kehendakku hanya akan dapat mengambil pusaka kolonadah dari atas mayatku. Babo-babo keparat, besar mulutmu, nyaring suaramu seolah-olah engkau dapat menumbangkan gunung menyurutkan air lautan. Hersih Harimurti membentak dan dia pun segera menyerang dengan kipasnya yang ampuh. Angin sambaran kipas seperti badai menyambar muka Ki Ageng Palandungan. Kakek ini cepat mengelak dan dia sudah menduga bahwa di dalam angin itu tentu menyambar pukulan maut. Benar saja, tangan kanan Hersih Harimurti menyambar ke arah kepalanya dengan tamparan maut yang amat kuat. Ki Ageng Palandungan cepat menangkis dengan tangan kirinya. Des Ki Ageng Palandungan mengeluh pendek dan tubuhnya terjengkang dan terbanting. Hersih Harimurti tertawa bergelak karena jelas bahwa dia menangkuat dalam penggunaan tenaga sakti. Namun Ki Ageng Palandungan cukup sigap karena biarpun dia terpelanting, dia ternyata sudah dapat meloncat bangkit kembali dan kini ikat kepalanya yang hitam telah berada di tangan kanannya. Dia maklum akan kedikdayaan lawan, maka dia tidak membuang waktu lagi segera melolos ikat kepalanya karena itulah senjatanya yang paling ampuh. Kipas sudah menyambar lagi, kini lebih ganas diikuti oleh tamparan dari bawah oleh tangan kanan yang bersembunyi dari balik kipas dan sambarannya pun ditutupi oleh angin sambaran kipas. Ki Ageng Palandungan sudah siap, maka ketika kipas menyambar, dia menggerakkan ikat kepalanya itu. Gulungan sinar hitam berkelebat dan menyambut tamparan tangan kanan Hersih Harimurti. Berak, plak kini Hersih Harimurti juga terhuyung biarpun Ki Ageng Palandungan juga terdorong ke belakang dan merasa betapa tangan kanannya panas sekali. Hersih Harimurti kaget dan marah melihat kipasnya agak rusak pinggirnya. Kiranya ikat kepala kain hitam itu merupakan senjata yang ampuh. Tar-tar-tar cambuk yang sudah dicabut dari pinggang itu kini meledak-ledak di udara. Pecut sapi panjang itu memang hebat, tentu saja jauh lebih hebat daripada senjata kipas yang pendek. Dan Hersih Harimurti memang mahir mempermainkan pecut itu karena memang ketika dia masih kecil, dia bekerja sebagai penggembala sapi dan sejak kecil dia sudah biasa bermain-main dengan pecut. Dengan mengeluarkan suara meledak-ledak nyaring, ujung pecut itu kini menyambar ke arah kepala Ki Ageng Palandungan. Kakek ini mengelak dan berusaha menangkis dengan ikat kepalanya untuk membuat patah ujung pecut, akan tetapi sebelum tertangkis, pecut itu sudah mengelak dan menyambar lagi, seperti seekor ular hidup saja. Diserang seperti itu, akhirnya punda dan punggung Ki Ageng Palandungan terkena lecutan cambuk sehingga bajunya robek dan kulitnya pecah. Kekebalannya tidak mempain ketika terkena lecutan cambuk yang digerakkan oleh tenaga sakti yang amat kuat itu. Ki Ageng Palandungan melawan dengan mati-matian dan nekat. Namun kini dia kena dihajar oleh Hersih Harimurti yang ternyata memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada lawan. Pakaian Ki Ageng Palandungan sudah robek-robek dan berdarah, dan ketika dia menggerakkan ikat kepalanya dengan nekat untuk balas menyerang tanpa memperdulikan ujung cambuk yang seperti hidup itu, tiba-tiba ujung pecut menyambar ke bawah, menyambut ikat kepala dan membelit seperti ekor ular. Ki Ageng Palandungan terkejut, berusaha menarik ikat kepalanya, akan tetapi pada saat itu, kipas di tangan kiri Hersih Harimurti sudah menyambar ganas. Plak hebat sekali pukulan itu yang mengenai Ki Ageng Palandungan. Kakek ini tidak dapat mengeluarkan suara lagi, tubuhnya berputaran, ikat kepalanya terlepas dan akhirnya dia roboh ke atas tanah dan terbah miring, tak berkutik lagi dengan muka pucat dan dari mulutnya mengalir darah merah. Hersih Harimurti tersenyum, akan tetapi dengan tergesa tesah dia cepat menggerayangi pinggang Ki Ageng Palandungan. Dengan seruan girang dia mengambil keris pusaka kolonadah yang terbungkus kain kuning itu. Dibukanya bungkusan itu dan sekali pandang saja taulah dia bahwa itu adalah pusaka yang dicari. Dia bergidik melihat sinar pusaka itu, dibungkusnya kembali lalu diselipkan diikat pinggangnya, tertutup jubah dan diikatnya kuat-kuat di pinggangnya. Sekali lagi dia menoleh kepada Ki Ageng Palandungan yang diduganya tentu sudah tewas oleh pukulan kipasnya pada tengkuk tadi, maka karena maklum akan bahayanya membawa pusaka yang diperebutkan itu, dia cepat melarikan diri ke utara. Ketika dia tiba di dalam hutan di depan, tiba-tiba terdengar suara suling di sebelah depan. Hersih Harimurti terkejut dan heran, memandang ke kanan kiri penuh curiga dan mengancingkan jubahnya untuk menyembunyikan pusaka kolonadah. Ketika dia hendak membalik, tiba-tiba di belakangnya ada suara orang tertawa dan tampak olehnya seorang laki-laki setengah tua meludah-ludahkan ludah sirih yang merah seperti darah dari mulutnya. Dia membalik lagi dan kini dia melihat seorang setengah tua yang lain lagi berdiri di depannya, membawa sebatang suling. Hem, kalian siapakah berani menghadang perjalan kursi Harimurti membentak dan berdiri tegak sambil membalikan tubuhnya sehingga dia menghadapi dua orang itu yang tadi datang dari depan dan belakang menjadi berada di kanan kirinya dan kedua tangannya sudah siap memegang kipas dan pecutnya. Tidak perlu tahu kami siapa, Seng Resi. Berikan saja kolonadah kepada kami kata yang memegang suling. Keparat. Jadi kalian adalah perampok-perampok bentak kursi Harimurti marah sambil meledakan pecutnya di atas kepalanya. Tar-tar. Hahaha, kawan. Kalau kami perampok, Andika adalah begal, perampok, jadi kita sama-sama, tidak ada bedanya, haha kata orang yang mukanya hitam dan bibirnya merah berlepotan ludah kinang itu dan kini tangan kanannya telah memegang sebatang keris. Di ejek seperti itu, Hersi Harimurti menjadi makin marah. Ejekan itu menandakan bahwa dua orang ini tadi telah melihat dia membunuh Ki Ageng Palandungan dan merampas keris, maka dia tidak mau merahasiakannya lagi. Jadi kalian merasa iri atas kematian Ki Ageng Palandungan? Nah, majulah, biar ku kirim kalian ke neraka dua orang itu menerjang dari kanan dan kiri. Agaknya mereka sudah maklum akan kesaktian Hersi ini maka begitu menyerang mereka telah maju berbareng. Dan ternyata mereka memiliki gerakan yang amat cepat, jauh lebih cepat daripada gerakan Ki Ageng Palandungan tadi. Si muka kuning memainkan sulingnya yang berwarna hitam dan terbuat dari baja itu, sedangkan si muka hitam menusukan kerisnya dengan cepat dan kuat. Namun Hersi Harimurti cepat mengelebatkan pecutnya yang meledak-ledak dan mengibaskan kipasnya dan dua serangan itu tertangkis dan terpental. Dua orang itu terkejut, maklum bahwa Seng Hersi ini benar-benar amat sakti dan kuat. Maka mereka lalu menyerang dengan hati-hati dan saling melindungi, kalau yang satu menyerang yang lain melindungi dan mereka dapat bekerjasama dengan baiknya. Hersi Harimurti bergerak cepat dan berusaha merobohkan mereka, akan tetapi dengan kerjasama yang baik itu, selalu serangannya dapat ditangkis atau dihilahkan, Sungguh pun semua serangan dua orang lawan itu juga dapat dihindarkan dengan baik. Sebetulnya, kalau mereka itu maju satu demi satu, mereka bukanlah lawan Hersi Harimurti. Baik dalam kekuatan tenaga sakti, maupun dalam permainan senjata dan kecepatan gerak, mereka itu kalah jauh. Namun karena mereka berdua mampu bekerjasama dengan baik sehingga mereka itu seolah-olah merupakan satu lawan yang bertangan empat dan dapat pindah ke kanan dan ke kiri, Hersi Harimurti menjadi repot juga dan dua orang itu mampu mengimbanginya. Makin lama pertempuran berjalan makin seru, akan tetapi kedua pihak berlaku hati-hati sehingga sekian lamanya belum juga ada yang terkena senjata. Dua orang sekawan itu sudah mulai berkeringat dan napas mereka agak terengah-engah, sedangkan Hersi Harimurti masih tetap segar saja. Hal ini membuat mereka merasa khawatir. Tahulah mereka bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan Hersi ini, dan celakanya, kolonadah disimpan demikian rapatnya sampai tidak kelihatan. Kalau kolonadah kelihatan, mungkin mereka dapat menggunakan akal untuk merampasnya. Akan tetapi keris pusaka itu disimpan di balik. Jubah dan tidak nampak, sedangkan pecut itu panjang sekali sehingga tidak memungkinkan mereka mendekati Sengresi. Mundur tiba-tiba si pemegang suling berseru dan segera dia melompat ke belakang, diikuti oleh si muka hitam dan dengan beberapa loncatan saja lenyaplah mereka di antara pohon-pohon di dalam hutan. Hersi Harimurti berdiri tegak, lalu tertawa bergelak sambil bertolak pinggang. Hahaha, belum lecet kulitmu secuil, belum mengucur darahmu setetes, kalian sudah lari. Huh, pengecut dan dia melanjutkan perjalanannya dan baru sekarang nampak betapa napasnya juga memburu. Cepat dia menarik napas panjang untuk menghilangkan kelelahannya dan dengan berjalan perlahan akhirnya dia dapat juga mengatur pernapasannya dan ketika dia tiba di tengah hutan, keadaannya sudah pulih kembali. Sebetulnya, Seng Resi ini adalah seorang gemblengan yang sudah memiliki kepandayan tinggi dan tenaga sakti yang amat kuat. Akan tetapi, oleh karena dia lemah menghadapi nafsu berahinya sendiri, dan terlampau sering dia melampiaskan nafsu berahinya secara melewati batas, maka daya tahannya berkurang dan kalau tadi dia tidak kelihatan lelah di depan orang lawannya adalah karena dia menggunakan ilmu hitam sehingga dua orang lawan itu melihat dia seolah-olah masih segar, padahal dia sudah mulai loyo dan kalau pengeroyokan itu dilanjutkan terus, keadaan bisa berbahaya juga baginya. Ternyata hutan di pegunungan Kidul itu lebat dan panjang juga sehingga menjelang senja barulah dia dapat keluar dari dalam hutan. Dia sengaja mengambil jalan menyusup-nyusup di antara semak-semak untuk memotong jalan dan pedomannya hanyalah matahari yang condong ke barat. Tujuannya adalah ke utara, maka kalau matahari yang condong ke barat itu berada di sebelah kirinya, sudah benarlah arahnya. Hatinya lega ketika dia melihat betapa hutan itu habis di lareng bukit depan. Eee ih darah itu menjerit dan otomatis tangan kirinya diangkat dan punggung tangan itu menutupi mulutnya dengan matlah, terbelalak memandang kepada resi hari murti. Saking kagetnya barangkali, kemen yang melilit pinggang terus ke dada itu ujungnya terlepas sehingga kainnya melorot turun memperlihatkan kaki dan lereng sepasang bukit yang halus padat dan mulai membusung. Apalagi ketika lengan kiri itu diangkat ke atas, nampak ketiak yang halus bersih menyambung kaki bukit kembar itu. Resi hari murti tersenyum dan matanya memandang penuh gairah dari atas ke bawah sambil menilai-nilai. Seorang darah dusun yang kelihatannya masih hijau usianya tentu tidak lebih dari 16 tahun, hidup di alam bebas membuatnya cepat matang namun tidak menyadari kematangannya sehingga kelihatan masih polos. Rambutnya awut-awutan namun membentuk keindahan yang wajar tanpa bantuan minyak, kembang dan sisir. Mukanya bulat telur dan segar kemerahan tanda kesehatan berkat hawa yang bersih dan sinar matahari. Matanya menyinarkan kebodohan yang murni dan mulutnya yang agak terbuka karena keheranan itu memperlihatkan empat buah gigi atas yang kecil dan rapi putih mengkilap. Tubuhnya padat dan nampak berisi karena setiap hari otot-otot itu bergerak untuk bekerja seperti biasanya perawan gunung. Hersih Harimurti menelan air liurnya seperti seorang kelaparan melihat nasi putih mengepul hangat, atau seperti seekor harimau kelaparan melihat kelinci muda yang gemuk. Pikirannya membayang-bayangkan segala kenikmatan nafsu berahi sehingga makin bangkitlah gairahnya. Nafsu apapun juga, terutama nafsu berahi, selalu timbul dari pikiran. Kalau seorang pria, tua maupun muda, yang sehat dan wajar, melihat seorang wanita muda merasa tertarik dan suka, hal itu sudah merupakan suatu kewajaran. Seperti halnya orang akan tertarik melihat sesuatu yang indah dan yang mempunyai daya tarik tersendiri, seperti bunga-bunga, kupu-kupu, pemandangan alam, bulan, dan sebagainya. Apalagi karena secara alamiah memang ada daya tarik pada diri wanita terhadap pria, maka wajarlah kalau seorang pria yang melihat seorang wanita, apalagi yang cantik dan muda, lalu merasa tertarik dan suka dengan apa yang dilihatnya. Akan tetapi, hal ini adalah wajar dan tidak ada jahat atau buruknya, seperti kita melihat bunga, melihat keindahan alam dan sebagainya. Kalau pikiran masuk dan mencampuri peristiwa itu, barulah menjadi rusak keadaannya dan menjadi jahat atau buruk akibatnya. Pikirannya membayangkan semua pengalaman sendiri, atau yang didengar dari lain orang, tentang kenikmatan yang dapat direguk bersama wanita yang dipandangnya itu, dan bersama bayangan-bayangan itu datanglah gairah nafsu berahi. Dan kalau nafsu berahi sudah menguasai batin, segala perbuatan dilakukan dengan membuta, yang ada hanya keinginan untuk menikmati seperti apa yang dibayangkannya itu. Demikian pula halnya dengan resi hari murti orang yang sudah terbiasa membayangkan segala kesenangan duniawi, terutama sekali kesenangan bermain cinta dengan wanita, baik secara sukarela maupun secara paksa seperti yang sudah biasa dilakukannya. Melihat perawan gunung ini, timbulah gairah berahinya. Eh, genduk yang manis, cahayu, kenapa kau menjerit? Sampai kaget aku katanya dengan wajah penuh kemarahan. Saya yang kaget, saya kira tadinya bukan manusia, perawan itu berkata dan kini tangan yang menutupi mulut itu turun menekan ke atas sebuah di antara bukit kembar yang sebelah kiri. Gerakan ini membuat jantung hari murti berdebar karena dia merasa seolah-olah tangannya lah yang menjamah dada itu. Bukan manusia, habis kau kira apa, nini saya kira tadinya, celeng yang mau menyeruduk saya. Hahaha. Celeng, babi hutan? Kalau ada celeng sebesar dan setua ini, betapa akan alot dagingnya? Hahaha gadis itu pun tersenyum sehingga nampak sederet gigi yang putih rata. Hahaha, tadi saya tidak melihat jelas, kakek, kakek? Wah, sembarangan saja kau menyebut orang. Aku belumlah begitu tua, cahayu. Dan aku adalah reseh hari murti, seorang penggawa kerajaan Mojopahit. Dan kau menyebutku kakek. Darah itu kelihatan terkejut dan matanya terbelalak lebar, mengingatkan resi hari murti akan mati seekor kelinci berbulu putih yang manis. Ah, kiranya paduka, bangsawan tanyanya takut-takut. Hahaha, aku priayi, aku priayi agung, bangsawan besar yang tinggi pangkatnya, mulia kedudukannya dan kaya raya. Perawan dusun itu makin ketakutan dan dia lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Harap paduka mengampuni hamba, katanya lirih. Tentu, tentu. Siapa bisa marah kepada seorang ayu manis seperti engkau dan hari murti lalu duduk pula di atas rumput tebal di dekat perawan itu, tangannya langsung mengelus dagu. Ayah darah itu menjerit lirih dan mengusap dagunya seolah-olah baru saja terbakar api. Ah, aku priayi agung dari Mojo Pahit. Apakah engkau tidak senang melayani aku? Cah ayu darah itu mengangkat muka memandang dengan matel, terbelalak. Ketika si itu mendekatkan mukanya, dia membuang muka dengan ketakutan. Hamba, hamba takut. Hamba adalah seorang pencari kayu yang kemalaman. Hamba mau pulang, nanti ayah dan ibu mencari-cari hamba, disangkanya hamba di, diseruduk celeng hari murti menggoda dan gadis itu mau tidak mau tersenyum. Melihat senyum ini, hari murti tidak kuat lagi dan seperti seekor hari mau buah saja, dia menerkam, memeluk gadis itu dan mencium mulut itu dengan ganas. Gadis itu meronta-ronta, akan tetapi mana mungkin dia melawan tenaga seng resi yang amat kuat dan rontaannya itu menambah gairah hati seng resi sehingga pelukannya menjadi makin ketat. Ade uhahaha, perut dan gada hamba sakit tertekan itu, setelah mulutnya dilepaskan gadis itu terengah-engah dan mengeluh. Baru teringatlah hari murti bahwa di pinggangnya terdapat banyak macam benda keras. Keris pusaka kolonadah yang terbungkus kain kuning, gagang pecut dan gagang kipas yang kesemuanya menonjol dan keras. Tentu saja menyakitkan perut dan dada perawan itu. Hahaha, aku sampai lupa membawa senjata-senjata ini katanya dengan suara agak gemetar karena nafsu berahinya sudah memuncak setelah dia memeluk tubuh yang mengkal dan menciumi mulut yang lunak itu. Dikeluarkannya tiga macam senjata itu dan darah itu memandang dengan metu, terbelalak. Barang-barang aneh yang paduka bawah, katanya lirih dan makin heran di samping rasa takut dan tegang yang membayang di wajahnya. Hahaha, ini adalah pusaka-pusaka ampuh, cahayu. Lihat, rak kipas itu digerakan dan sebuah batu sebesar tangan pecah-pecah. Dan ini, lihat betapa hebatnya. Pecutku. Dia menggerakkan pecutnya. Tar, beruk. Sebatang pohon yang dicambutnya tumbang. Darah itu pucat wajahnya dan memandang dengan metu, terbelalak makin lebar. Melihat ini, Hari Murti tertawa. Apalagi ini dia menyingkapkan kain kuning sehingga nampak keris pusaka kolonadah yang mengeluarkan sinar aneh. Kalau sekali memasuki perut, akan hancur lebur tubuh orang itu. Maka, kau tahu sekarang bahwa selain priayi agung, aku pun seorang yang memiliki kesaktian hebat, maka jangan kau menentang kehendaku, manis. Kau layanilah aku, cahayu. Hari Murti perlahan-lahan meletakkan semua senjata di atas rumput di dekatnya, kemudian perlahan-lahan pula dia mulai membuka pakaiannya sendiri, dipandang dengan metu, terbelalak oleh perawan itu. Hahaha, jangan kau kira hanya celeng saja yang pandai menyeruduk, aku pun bisa. Lihat dia menerkam lagi dan memeluk gadis itu yang tidak mampu mengeluarkan suara saking takutnya, bahkan tidak lagi meronta ketika Hari Murti menarik kain dan kembangnya. Pada saat itu, tiba-tiba nampak dua bayangan berkelebat dan meloncat ke tempat itu dan sekali sambar saja, dua orang itu telah bergerak, yang satu menghantam ke arah Hari Murti dengan suling hitam, yang kedua menyambar bungkusan kuning keris pusaka kolonadah. Wuuut suling hitam menyambar ke arah kepala Hari Murti yang sedang lengah karena dia muknafsu berahi yang sedang memuncak. Akan tetapi berkat latihan puluhan tahun, dia mendengar suara mereka dan cepat serta otomatis lengannya menangkis sinar hitam yang menyambar ke arah kepalanya. Duk si penyerang itu mengeluh dan terhuyung ke belakang lalu meloncat pergi menyusul si muka hitam yang sudah melarikan kolonadah. Eh, keparat Jahana Mersih Hari Murti terkejut sekali karena melihat bahwa bungkusan kain kuning telah lenyap dari situ. Cepat dia meloncat bangun, mengenakan kembali pakaiannya sejadi-jadinya kemudian lari mengejar. Gerakannya memang cepat sekali dan kini dia lari sambil mempersiapkan kipas dan cambuk di tangannya. Karena cepatnya Sengersi berlari seperti terbang saja, dia sudah berhasil menyusul si penyup suling yang tadi menyerangnya. Jahana M, hendak lari kemana kau bentaknya dan pecutnya yang panjang itu menyambar sambil mengeluarkan suara ledakan-ledakan kecil. Plak-plak teranggak berkali-kali si penyup suling menangkis sampai akhirnya dia terhuyung dan sulingnya hampir terlepas dari tangannya. Bukan aku yang mengambil kolonadah teriak si pemegang suling. Heh, Hersi cabul. Mau minta kembali kolonadah? Enaknya, ini dia sudah berada di tanganku terdengar suara di belakangnya. Hersi Harimurti yang sedang mendesak si pemegang suling hitam yang memegang keris dengan tangan kanan itu mengacung-acungkan bungkusan kain kuning di tangan kirinya. Dia mengeluarkan suara gerengan dasyat dan tubuhnya mencelat ke depan, langsung dan menyerang si muka hitam itu dengan pecut dan kipasnya. Kembalikan pusaka itu bentaknya akan tetapi serangannya lebih cepat daripada bentakannya. Hebat bukan main serangannya itu dan biarpun si muka hitam berhasil menangkis pecut dengan kerisnya dan meloncat mundur untuk mengelak, namun tetap saja hawa dari kipas itu. Membuat dia terjengkang dan jatuh bergulingan di atas rumput. Mampus kau Hersi Harimurti membentak dan mengejar, akan tetapi tiba-tiba si muka hitam itu mengayun tangan kirinya dan melemparkan bungkusan kuning itu ke kiri. Sambut ini teriaknya dan Hersi Harimurti cepat menoleh. Ketika dia melihat si pemegang suling menyambut bungkusan kuning itu dan lari, dia marah sekali dan tanpa memperdulikan lagi si muka hitam, dia sudah mencelat dan mengejar si pemegang suling. Dia marah sekali kepada mereka berdua, akan tetapi untuk saat itu, yang terpenting adalah menghalangi mereka melarikan kolonadah. Setelah dia berhasil merebut kembali kolonadah, baru dia akan membunuh mereka seorang demi seorang. Si pemegang suling itu lari cepat sekali, akan tetapi Hersi Harimurti lebih cepat lagi gerakannya dan sebentar saja dia sudah hampir dapat menyusulnya. Akan tetapi tiba-tiba si pemegang suling melemparkan bungkusan kuning itu ke arah semak-semak sambil berkata, Sambutlah. Keresek bungkusan kuning itu masuk ke dalam semak-semak tanpa ada yang menyambutnya. Melihat ini, giranglah hati Hersi Harimurti dan dia pun cepat menubruk ke semak-semak itu untuk mendahului kalau-kalau ada orang lain yang akan mengambil bungkusan itu. Wut, kerot, aduh, keparat tersih Harimurti masih sempat mengerahkan aji kekebalannya akan tetapi tetap saja keris yang menyambut tubrukannya dari dalam semak-semak itu telah menancap dan melukai pundaknya. Biarpun hanya merobek beberapa senti ke dalam dagingnya, namun cukup panas dan nyeri, akan tetapi lebih nyeri lagi rasa hatinya ketika dia melihat si muka hitam meloncat keluar dari semak-semak tadi sambil membawa bungkusan kuning kolonadah. Kiranya mereka itu sengaja mempermainkan. Si muka hitam itu telah menanti dalam semak belukar dan menyambut. Tubrukannya dengan keris ditusukan. Untung tadi dia masih sempat miringkan tubuh dan mengerahkan aji kekebalan, kalau bukan dia, tentu telah menggelepak dengan keris menembus suluh hati. Bedebah makinya dan dengan kepala pening saking marahnya dia sudah mengejar si muka hitam yang lari ke atas sebuah lereng. Dia mengejar terus akan tetapi kemarahannya membuat dia terengah-engah. Hatinya girang melihat si muka hitam juga makin lambat larinya dan ketika tiba di tepi jurang, hampir dia dapat menyusulnya. Hei, sambut ini, kawan teriak si muka hitam sambil melempar bungkusan kain kuning ke bawah jurang. Celaka resi hari murti berseru dan cepat dia menjenguk ke bawah jurang. Dilihatnya dengan girang bahwa bungkusan itu tertahan oleh sebatang pohon yang tumbuh di lereng tebing jurang itu dan tampak dari atas keris pusaka kolonadah menancap pada batang pohon sedangkan kain kuning itu tersangkut di ranting pohon. Bukan main girang hatinya yang penting adalah keris pusaka kolonadah lebih dulu, pikirnya dan dengan hati-hati namun cepat dia menggunakan kesaktiannya untuk menuruni tebing yang curam itu. Dengan hanya bergantungan pada akar-akar pohon dan batu-batu karang, akhirnya dapat juga dia tiba di pohon itu, mencabut keris dan membungkusnya kembali cepat-cepat, menyelipkan di pinggang dan menutupkannya dengan jubah, kemudian tergesa-gesa dia kembali ke atas dengan hati lega akan tetapi juga dengan hati panas sekali. Sekarang aku akan bunuh kalian anjing-anjing keparat dia memaki setelah tiba di atas tebing. Akan tetapi tidak nampak lagi bayangan dua orang yang mempermainkannya itu. Dia berteriak-teriak menantang, memaki-maki dan semua. Perbendaharaan kata-kata makian terlontar keluar dari mulutnya. Namun tidak ada orang menjawab. Lalu dia teringat kepada perawan itu dan tersenyum. Masih ada obat kekecewaanku, pikirnya dan timbul kembali gairahnya ketika dia teringat kepada perawan tadi. Cepat dia lari ke tepi hutan akan tetapi ternyata darah itu pun telah lenyap. Yang ada hanya seikat kayu yang tadi dibawa oleh perawan itu. Bekasnya pun tidak lagi, entah kemana menghilangnya. Tentu telah lari pulang ketakutan, pikirnya dengan penuh sesal. Sialan. Perawan yang sudah begitu menurut, seumpama domba tinggal menyembelih, seumpama makanan telah dikepal tinggal nyablok, akhirnya gagal terlepas. Dan pundaknya terluka, nyeri dan panas rasanya. Sialan benar. Keparat dua orang itu, pikirnya. Awas, sekali waktu aku akan mendapatkan kalian dan jangan tanya lagi tentang dosamu. Sambil bersungut-sungut tersih hari murti mengeluarkan buntalan kain kuning dan membukanya. Hei-i dia terlonjak kaget, sekali lagi memandang penuh ketelitian, kemudian dengan kemarahan meluap dia membanting keris itu. Memang mirip kolonada akan tetapi jelas bukan. Kerak keris itu patah dua karena dibanting menimpa batu. Kalau kolonada, tidak mungkin patah, paling-paling batunya yang akan wancur. Bedebah, keparat jahanam dia memaki-maki, mengepal-ngepal tinju, membanting kaki, akan tetapi kepada siapa kemarahannya harus ditimpakan? Dua orang itu sudah lenyap. Akan tetapi, hatinya masih penasaran dan sampai keesokan. Harinya, resi hari murti baru berhenti mencari-cari di sekitar tempat itu. Dua orang laki-laki itu lenyap seperti ditelan bumi, lenyap bersama kolonada, dan juga perawan dusun itu lenyap pula. Dan pundaknya makin nyeri karena tidak diobati, malah agak membengkak. Celaka. Sialan. Mereka tentu orang-orang lumajang, pikirnya karena ketika mencari-cari mereka, dia lewat di tempat di mana dia membunuh Ki Ageng Palandongan, akan tetapi mayat kakek itu pun sudah lenyap. Tidak ada jalan lain baginya kecuali pulang ke Mojopahit untuk membuat laporan kepada resi maha pati dan berobat. Kemanakah hilangnya mayat Ki Ageng Palandongan yang mengherankan hati reseh hari murti? Sesungguhnya, Ki Ageng Palandongan belum mati ketika ditinggalkan oleh resi hari murti yang tergesa-gesa karena ingin cepat-cepat membawa pergi keris pusaka kolonada. Memang hebat sekali hantaman resi hari murti yang mengenai tengkuk Ki Ageng Palandongan dan membuatnya pingsan itu. Dia terluka di sebelah dalam sehingga muntah darah. Akan tetapi, tubuhnya yang kebal itu masih melindunginya sehingga dia belum tewas. Dan semangatnya yang amat besar dapat membuat dia menahan rasa nyari yang luar biasa. Sambil setengah merangkaki Ageng Palandongan melanjutkan perjalanan setelah dia sadar. Dia tidak boleh mati, pikirnya, tidak boleh mati dulu sebelum menyampaikan berita tentang kolonada Kelumajang. Dan Kelumajang tidak begitu jauh lagi. Dalam keadaan amat sengsara itu, tiba-tiba muncul dua orang prajurit Kelumajang yang bertugas menyelidik keadaan tapal batas antara Kelumajang dan Mojopahit di sebelah selatan itu. Tentu saja mereka mengenal Ki Ageng Palandongan dan cepat menolongnya. Ah, Ki Ageng, apakah yang telah terjadi tanya mereka? Ki Ageng Palandongan tidak berbesar hati melihat dua orang prajurit itu. Mereka ini tidak boleh diandalkan untuk membantunya merampas kembali kolonadah, karena mereka hanya prajurit biasa yang sama sekali bukanlah tandingan resih Harimurti. Akan tetapi setidaknya mereka dapat membantunya agar cepat dapat menghadap Kelumajang. Cepat, bawa aku, Kelumajang, cepat dan jangan ditunda-tunda, katanya. Dua orang itu segera menggotongnya dan cepat pergi dari situ, maka tidaklah aneh kalau resih Harimurti tidak menemukan mayat Ki Ageng Palandongan. Biarpun keadaannya parah, lukanya berat sekali, namun Ki Ageng Palandongan tidak mau berhenti dan mendesak dua orang itu agar bersih cepat membawanya sampai Kelumajang. Akhirnya sampai juga lah mereka di Lumajang, akan tetapi keadaan Ki Ageng Palandongan sudah demikian payahnya sehingga dia harus diusung ketika dibawa ke dalam Kadipatan Lumajang. Pada saat itu, di Kadipatan Lumajang sedang diadakan pertemuan dan perundingan. Yang hadir dalam persidangan itu adalah Adipati Wirorojo sendiri yang didampingi oleh Aroyo Pranarojo, beberapa orang bekas Senopati Mojopahit yang dahulu membantu Ronggolawe dan Lembusora dan yang dapat lolos dari kematian dan melarikan diri ke Lumajang, dan di situ hadir pula seorang pemuda yang bertubuh tegap dan pendiam serta wajahnya serius sungguh pun usianya kurang lebih baru 17 tahun. Pemuda ini adalah cucu dari Adipati Wirorojo sendiri, yaitu Kuda Anjampiani atau yang juga disebut Raden Turongo. Mereka semua memperbincangkan berita kematian Progodik Doyo dan tentang keris pusaka kolonadah yang kabarnya kini telah muncul dan membuat geger tuban. Ketika mendengar berita dari para penjaga bahwa Ki Ageng Palandungan datang dalam keadaan sakit payah, terkejutlah. Semua orang. Apalagi ketika mereka melihat kakek itu diusung masuk ke persidangan. Semua orang merubungnya dan bertanya-tanya. Melihat keadaan Ki Ageng Palandungan demikian payah, Adipati Wirorojo lalu menyuruh mundur semua orang dan memerintahkan pengawal untuk cepat memanggil ahli pengobatan. Tak usah. Kakang Mas Adipati, dengarkan baik-baik, saya, saya sudah berhasil memperoleh kolonadah, akan tetapi di jalan, saya dihadang oleh resi Harimurti. Kolonadah dirampasnya, dan saya, saya, napas kakek itu terengah-engah dan sukar sekali dia bernapas. Mendengar ini, Adipati Wirorojo menjadi merah mukanya. Di mana dia? Adi Mas Palandungan, di mana resi Harimurti kini? Saya, bertemu di Pegunungan Kidul, dengan suara tersendat-sendat, mengap-engap seperti ikan terdampar di darat. Ki Ageng Palandungan menceritakan sedapat mungkin tentang keris pusaka kolonadah. Dia tidak dapat bercerita panjang lebar, hanya mengatakan bahwa keris itu sudah ada padanya dan sedang dibawanya dari tuban Kelumajang, akan tetapi di Pegunungan Kidul dia dihadang oleh resi Harimurti, dia dipukul roboh dan keris pusaka dirampas. Dia tidak sempat bercerita tentang berumat mojo, empu singkir dan yang lain-lain. Harap, usahakan agar kolonadah dapat diambil kembali, berbahaya kalau terjatuh ke tangan, orang, orang jahat, Ki Ageng Palandungan tidak kuat bertahan lagi dan menghembuskan napas terakhir pada saat ahli pengobatan datang. Akan tetapi kakek tua renta yang pandai mengobati ini setelah memeriksanya hanya menarik napas panjang saja. Sudah hebat dia dapat bertahan sampai beberapa hari, ujarnya. Jarang ada orang dapat bertahan hidup setelah menerima hantaman yang mendatangkan luka parah di bagian dalam tubuhnya. Lumajang berkabung dengan kematian Ki Ageng Palandungan. Setelah mengurus pembakaran jenazah sebagaimana mestinya, Adi Pati Wirojo lalu mengadakan persidangan dengan para pembantunya yang dipercaya. Juga Arroyo Pranarojo ikut pula bersidang dan hal ini memang agak aneh. Arroyo Pranarojo adalah Hayaki Patih Nambi yang kini masih menjadi Patih Rimojo Pahit, namun jelas bahwa dia berpihak kepada Lumajang. Hal ini sebenarnya tidaklah aneh kalau diingat bahwa Arroyo Pranarojo adalah seorang hulu balang yang amat setia semenjak Raja Kertanegara. Keadaan dalam Istana Mojo Pahit sekarang tidak menyenangkan hatinya setelah Seng Prabu Kertan Reja Sajaya Wardana, yaitu Raden Wijaya yang perjuangannya dia bantu bersama-sama dengan Arroyo Wirojo yang kini menjadi Adi Pati Lumajang, jatuh ke dalam pengaruh istrinya yang dari negeri Melayu. Kematian-kematian Ronggolawe dan Lembusora makin menghancurkan hati Arroyo Pranarojo maka dia tidak dapat bertahan lagi tinggal di Mojo Pahit dan pindah ke Lumajang, sungguhpun puteranya masih menjadi Patih di sana. Sudah jelas bahwa Resi Harimurti adalah kaki tangan mereka yang mengabdi kepada keturunan puteri Melayu, kata Adi Pati Wirojo dalam persidangan itu. Kalau keris pusaka kolonadah terjatuh ke tangan pangeran pati, sungguh hal itu amat tidak baik. Bagaimanapun juga, kita harus dapat merampas kembali keris pusaka itu. Keris pusaka itu adalah milik anakku si Ronggolawe, siapapun juga tidak berhak memilikinya dan hanya akulah sebagai ayah Ronggolawe, yang berhak memutuskan kepada siapa pusaka itu harus diserahkan. Semua orang setuju dan agaknya mereka yang sudah merasa tidak senang kepada Mojo Pahit itu ingin sekali untuk menyusun kekuatan dan menggempur saja Mojo Pahit. Seng Prabu sudah tidak dapat diberi ingat lagi, dan kekuasaan orang-orang Melayu makin mencengkeram Mojo Pahit. Hal itu tidak boleh dibiarkan saja, Kakang Adi Pati, dan sebaiknya kita gempur saja Mojo Pahit, dan kita hukum orang-orang yang mendukung kekuasaan Melayu itu. Kita bebaskan Seng Prabu dari cengkeraman mereka dengan kekerasan demikian kata Aroyo Semi, seorang senopati yang sangat dekat dengan Lembu Sora dan kini juga berada di Lumajang. Hampir semua orang yang hadir membenarkan dan menyetujui pendapat Aroyo Semi ini. Sudah terlampau lama mereka menahan kemarahan semenjak ronggolawe gugur sampai sekarang, sudah hampir 10 tahun lamanya. Adi Pati Wiro Rojo mengangkat kedua tangan ke atas memberi isyarat agar semua pembantunya diam. Lalu berkatalah dia dengan suara lantang, sepasang matanya mencorong dan biarpun sudah tua, ternyata Aroyo Wiro Rojo masih mempunyai wibawa yang amat menakutkan sehingga semua orang mendengarkan dengan tekun dan hormat. Para sahabat dan kawan seperjuangan, dengarlah baik-baik. Kita semua adalah bekas prajurit-prajurit yang mengabdi kepada Raden Wijaya, bahkan sebelum itu di antara kita yang tua-tua telah mengabdi kepada Seng Prabu Kertanegara. Raden Wijaya yang sekarang telah menjadi raja di Majapahit adalah junjungan kita, benar atau salah. Kita adalah para penggawanya yang setia. Memang sudah menjadi tugas kita pula untuk selalu mengingatkan Seng Prabu daripada kekeliruan-kekeliruan tindakan, akan tetapi sampai mati pun aku tidak akan memerontak kepada Seng Prabu di Majapahit. Dengarkah kalian semua? Sampai mati aku tidak akan memerontak terhadap Seng Prabu di Majapahit, dan siapa yang akan memerontak? Berarti akan menjadi musuh Wiro Rojo hebat bukan main ucapan ini dan semua orang berdiam, menahan nafas. Lalu terdengarlah ucapan Aroyo Pranarojo, apa yang diucapkan oleh Kakang Mas Adipati Wiro Rojo adalah benar dan tepat. Kita bukanlah pengkhianat-pengkhianat yang suka memberontak kalau keinginan kita tidak dipenuhi. Kalian hendaknya ingat ketika Mendi yang ronggolawe memberontak karena tidak kuat menahan kemarahan hatinya. Bagaimana sikap Kakang Mas Adipati Wiro Rojo? Apakah beliau membela puteranya? Sama sekali tidak dan hal itu semata mata membuktikan kesetiaannya yang luar biasa terhadap Seng Prabu. Oleh karena itu, lenyapkanlah semua pikiran hendak memberontak dan menggempur Mojo Pahit. Kalau begitu bagaimana baiknya sekarang? Keris pusaka kolonadah juga sudah terampas oleh mereka yang mengabdi kepada kekuasaan Melayu, kata Aroh Semi. Memang keris pusaka itu harus dirampas kembali, akan tetapi harus dilakukan tanpa perang. Dengan demikian maka hal itu merupakan urusan pribadi, bukan urusan kerajaan. Dan untuk mencapai tujuan itu, kita harus menyebar penyelidik yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesaktian karena kita tahu bahwa pihak mereka pun menggunakan orang-orang yang berilmu tinggi seperti RSI Harimurti dan yang lain-lain. Bagus, memang semestinya begitulah, kata Aroh Wirojo. Akan tetapi kemana kita harus mencari orang-orang yang sakti kita adakan sayembara adu kesaktian untuk memilih mereka tiba-tiba terdengar usul seorang yang hadir. Usul ini diterima baik oleh Adipati Wirojo yang segera berpaling kepada cucunya, Raden Turongo. Kulup, Turongo, kuserahkan sayembara ini kepadamu. Engkau adalah seorang pemuda yang sejak kecil telah menerima gemblengan, maka kaulah yang sepatutnya memimpin sayembara ini dan mengatur sebaik-baiknya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang sakti di seluruh daerah Lumajang. Umumkan kepada rakyat bahwa semua orang boleh mengikuti sayembara tanpa memandang kasta dan keturunan, dan bahwa siapa yang lulus akan diterima menjadi angagauta pasukan pengawal yang istimewa. Raden Turongo menyembah. Baik, Eyang Adipati, lalu disusunlah panitia untuk penyelenggaraan sayembara itu yang dipimpin sendiri oleh Raden Turongo, pemuda remaja yang gagah perkasa dan pendiam itu. Setelah berita sayembara itu disebar luas ke seluruh Lumajang, sampai jauh ke perbatasan dan ke pantai Laut Selatan, sebulan kemudian dimulailah sayembara itu. Lumajang kebanjiran orang-orang muda dan tua yang berdatangan dari segala penjuru untuk mencoba-coba memasuki sayembara itu. Raden Turongo yang dibantu oleh banyak ahli-ahli keperajuritan telah mempersiapkan segala galanya dan dengan cerdik pemuda remaja ini mengatur ujian-ujian bagi mereka yang memasuki sayembara. Karena yang dipilih adalah orang-orang sakti, maka ujian-ujian yang diadakan untuk para calon juga amat berat dan yang kiranya hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki aji kesaktian. Pertama, pengikut sayembara harus dapat mengangkat sebongkah batu sebesar kerbau yang beratnya kira-kira hanya akan dapat diangkat oleh enam orang laki-laki biasa saja. Melihat ujian pertama ini saja, sudah sebagian besar orang-orang yang berdatangan itu mundur teratur sebelum melangkah kepada ujian-ujian selanjutnya yang lebih berat. Kedua, setelah pengikut sayembara lulus dalam ujian pertama, dia diharuskan menunggang seekor kuda yang liar dan belum jinak, kemudian melarikan kuda itu di atas jalan yang tidak rata sambil membawa gendawa dan anak panah. Di tepi jalan, amat jauh bagi ahli panah biasa, kira-kira seribu kaki jauhnya, dipasangi orang-orangan yang dapat digerakkan dengan tali dan dia harus dapat melepaskan tiga kali anak panah dari atas kudanya ke arah orang-orangan itu dan mengenai dengan tepat. Tentu saja orang-orangan itu digerak-gerakan dan dapat mengelap ke sana sini. Ujian ini membuat para prajurit pasukan panah di Lumajang menjulurkan lidah mereka. Mana mungkin? Menunggang kuda liar saja sudah liar sudah sulit sekali, salah-salah bisa dibanting dan remuk tulang pinggulnya. Apalagi sambil memanah orang-orangan yang bisa mengelak dari jarak begitu jauh. Gila, pikir mereka. Tidak gila, karena sayembara ini bukan diperuntukkan mereka, melainkan orang-orang yang sakti mandraguna. Syarat ketiga, setelah pengikut sayembara lulus dalam ujian pertama dan kedua, dia harus mampu memetik buah kelapa yang digantungkan tinggi di ujung bambu tanpa memanjat bambunya dan sudah diperingatkan bahwa ketika dia berusaha memetik buah itu, akan ada pasukan anak panah menyerang dan tenghalang-halanginya. Lebih gila lagi, pikir mereka yang merasa tidak sanggup, itu berarti bunuh diri. Baru setelah pengikut sayembara lulus dari tiga macam syarat itu, dia dianggap lulus. Tiga syarat itu diadakan bukan semata metu untuk mempersulit orang yang hendak mengikuti sayembara, namun sudah diperhitungkan masak-masak oleh Raden Turongo. Syarat pertama adalah untuk menguji kekuatan orang. Syarat kedua untuk menguji kepandayan, menunggang kuda dan mainkan anak panah, dan syarat ketiga untuk menguji kecekatan dan keterampilan, juga daya tahan mereka terhadap ancaman bahaya. Semua itu memang diperlukan mutlak untuk orang-orang yang dapat dipercaya untuk menyelidiki dan merampas kembali pusaka kolonadah. Dan apabila tiga syarat itu sudah dipenuhi, maka untuk menentukan tingkat, barulah di antara mereka yang lulus itu akan dipertandingkan untuk menentukan tingginya kepandayan mereka dan kedudukan mereka kelak. Alun-alun lumajang telah dihias karena di alun-alun inilah diadakannya sayembara itu untuk memberi kesempatan kepada rakyat menonton pula. Semenjak pagi, alun-alun yang luas itu telah dibanjiri orang. Bukan hanya mereka yang ingin mengikuti sayembara, melainkan lebih banyak lagi adalah mereka yang ingin menonton. Tua muda laki perempuan hari itu meninggalkan pekerjaan masing-masing karena tidak mau ketinggalan menyaksikan sayembara yang amat hebat itu. Para prajurit yang menjaga, dengan teriakan-teriakan mereka menyuruh para penonton untuk jangan melanggar tali yang direntang membentuk lingkaran di tengah-tengah alun. Juga mereka minta agar para penonton jangan berhimpit-himpitan, yang di depan duduk agar tidak menghalang yang berada di belakang. Semua penonton mentaati teriakan-teriakan ini, dan itu merupakan pertanda bahwa rakyat tidak perlu ditekan karena rakyat menghormat dan mencinta para petugas yang tidak pernah menindas mereka. Di sinilah letaknya kebijaksanaan Adipati Lumajang yang dapat mendidik para petugas pemerintah sedemikian rupa sehingga para petugas merupakan pelindung rakyat yang sesungguhnya. Hanya apabila petugas-petugas pemerintah sudah benar-benar merupakan pelindung rakyat, tidak pernah menggunakan kekerasan dan tidak suka menindas, menghadapi pelanggaran dengan keadilan yang bijaksana, maka tanpa diperintah pun rakyat akan sayang kepada mereka, dan rasa sayang karena mempunyai pelindung inilah yang membuat rakyat akan tunduk tanpa dipaksa, tertip tanpa ditekan. Sayang sekali bahwa Mojo Pahit pada waktu itu tidak terdapat ketertiban seperti yang diperlihatkan oleh sikap rakyat di alun-alun Lumajang itu. Mojo Pahit dilanda kekacauan dan ketidakpuasan. Semua ini disebabkan oleh kelalaian raja yang sudah sering sakit-sakitan itu, yang menimbulkan pertentangan sendiri di dalam istana antara istri-istrinya, pertentangan yang menjalar sampai di antara ponggawa dan makin meluas di kalangan rakyat. Kekacauan ini timbul dari atas dan menjalar atau mempengaruhi yang berada di bawah. Selalu akan begitu keadaannya. Kalau yang di atas tertip, tentu yang di atas dapat mengawasi yang di bawah akan dapat mencontoh yang di atas. Kalau yang di atas kacau, yang di bawah lebih kacau lagi dan akibatnya, para petugas akan bersikap sewenang-wenang, bukan lagi menjadi pelindung rakyat, malah sebaliknya menjadi pengganggu rakyat. Dan kalau sudah begitu keadaannya, mana mungkin rakyat bersikap taat dan hormat? Ketaatan dan kehormatan yang diperlihatkan oleh orang-orang yang tertindas tentu saja hanyalah ketaatan palsu belaka yang timbul dari rasa takut. Dan dalam keadaan seperti itu, amatlah mudah bagi mereka yang hendak membangkitkan rasa tidak puas rakyat itu untuk memerontak. Mengapa hal yang jelas dan nyata ini tidak disadari oleh mereka yang berada di atas? Mereka hanya menyalahkan rakyat, tidak pernah meneliti keadaan diri sendiri. Hampir sama dengan seorang ayah yang selalu menyalahkan anak-anaknya, tidak penurut, pemberontak, dan sebagainya. Padahal, sikap anak-anak seperti itu adalah akibat dari kesalahan si ayah sendiri. Kalau ayahnya tidak ada cinta kasih kepada anak-anaknya, kalau sewenang-wenang, kalau menekan, tentu diam-diam si anak tidak taat dan bahkan mungkin sekali membenci. Jangan salahkan anak-anaknya, kenalilah diri sendiri sehingga kita dapat melihat kekotoran-kekotoran diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah bersih, kalau ada cinta kepada anak-anak, tentu anak-anak itu tanpa ditekan tanpa diperintah akan taat dan cinta kepada orang tuanya. Demikian pula, kalau atasan ada cinta kasih kepada bawahan, kalau atasan bersih tindakannya, tentu berwibawa dan bawahan akan selalu mentaati dan menyayanginya, dan bawahan itu akan bersikap. Demikian bijaksananya pula kepada yang lebih bawah lagi dan seterusnya sampai kepada petugas-petugas terendah terhadap rakyat jelata. Ini pasti dan jelas. Jadi, ketertiban tidak dapat diciptakan dengan jalan kekerasan, dengan jalan penekanan dan melalui rasa takut yang ditanamkan di hati rakyat. Ketertiban harus dimulai dari diri sendiri lebih dulu karena keadaan di luar itu selalu mencerminkan keadaan di dalam. Kalau di dalam tidak tertib, maka keluarnya pun tentu menimbulkan ketidak tertiban. Para penonton bersorak-sorai menyambut munculnya Seng Adipati Wirorojo yang didampingi Arroyo Pranarojo dan para pembesar lainnya. Setelah Seng Adipati duduk, maka majulah barisan panjang terdiri dari kurang lebih 30 orang yang dipimpin oleh seorang ksatria yang muda remaja dan gagah perkasa, yaitu Raden Turongo sendiri. Juga barisan panjang yang berjalan satu demi satu ini disambut sorak-sorai karena mereka itulah adanya calon-calon pengikut sayembara. Raden Turongo memimpin barisan aneh yang terdiri dari bermacam-macam orang ini lewat di depan panggung tempat duduk eyangnya untuk memberi hormat. Kemudian membawa mereka langsung ke tengah alun-alun di mana mereka disuruh duduk di atas bangku-bangku yang sudah disediakan. Bangku-bangku ini nampak banyak sekali yang kosong. Melihat ini Seng Adipati Wirorojo berbisik kepada Arroyo Pranarojo yang duduk di sampingnya, Adimas Arroyo, kenapa begitu sedikit yang ikut masuk sayembara? Hanya kurang lebih 30 orang? Hanya 33 orang, Kakang Mas Adipati. Tadinya yang mendaftarkan ada 100 orang lebih, akan tetapi ketika mereka datang dan melihat 3 syarat itu, sebagian besar mundur teratur. Betapapun juga, nama mereka sudah ada dalam daftar, kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan pasukan, mereka boleh dipanggil. Agaknya yang 33 orang ini tentu orang-orang yang memiliki kedikdayaan, Kakang Mas Adipati, buktinya mereka tidak mundur ketika melihat 3 macam syarat yang amat berat itu. Mudah-mudahan begitu, kita benar-benar membutuhkan orang-orang pandai, kata Seng Adipati sambil menarik napas panjang. Semalam dia sudah berunding berdua saja bersama Raden Turongo cucunya, bahwa apabila mereka berhasil mendapatkan kembali keris pusaka kolonadah, maka akan mereka ikhtiarkan agar keris itu dapat disimpan oleh seorang di antara istri-istri Seng Prabu keturunan Seng Prabu Kertanegara. Dengan demikian diharapkan agar keris pusaka itu kelak dapat menjadi pegangan Raja Mojopahit berdarah Seng Prabu Kertanegara. Akan tetapi hal ini menjadi rahasia mereka berdua saja, bahkan kepada Arroyo Pranarojo sekalipun Seng Adipati tidak memberitahukan tentang rahasia itu. Raden Turongo nampak sibuk sekali, dibantu oleh belasan orang perwira yang bertubuh tegap-tegap dan gesit-gesit, tanda bahwa para pembantunya itu pun merupakan orang-orang yang cukup tangkas. Raden Turongo sendiri biarpun masih belum dewasa benar, namun sudah cukup berwibawa dan dia menjadi incaran darah-darah yang banyak pula berada di situ menjadi penonton. Nama Raden Turongo dihormati setiap orang dan dikagumi setiap orang darah lumajang karena pemuda ini selain tampan dan gagah perkasa, juga amat ramah dan baik sikapnya terhadap semua orang, juga sopan dan tidak pernah menggoda wanita. Atas isyarat pemuda itu, seorang perwira yang berdiri di atas panggung, memberitahukan dengan suara nyaring bahwa ujian pertama akan dimulai, yaitu pengangkatan batu sebesar kerbau itu. Pemberitahuan ini disambut oleh suara berisik karena semua orang bicara sendiri dengan hati tegang, membicarakan batu besar itu yang agaknya belum tentu dapat terangkat oleh enam orang sekalipun. Mulailah mereka menaksir-naksir dan memilih-milih di antara 33 orang yang duduk berderet di atas bangku-bangku itu, memilih jagoan masing-masing dan mulai pulilah orang bertaruh. Pertaruhan adalah permainan yang digemari orang sejak zaman dahulu dan agaknya takkan pernah dapat lenyap selama orang masih menonjolkan keinginannya untuk senang sendiri. Permainan ini amat berbahaya karena sekarang dituruti akan merupakan kebisaan yang sukar dilepaskan, bahkan akan mencengkeram seseorang melebih candu. Hanya orang yang menaruh belas kasihan kepada orang lain sajalah yang enggan bertaruh karena kesenangan yang didapat oleh si pemenang adalah kesenangan yang didasarkan kesusahan orang lain. Akan tetapi ketika orang pertama telah dipanggil dan melangkah maju ke arah batu besar yang terletak di tengah alun-alun yang luas itu, semua suara terhenti dan keadaan menjadi sunyi sekali. Semua mat mengikuti langkah kaki peserta pertama ini dan banyak yang merasa berdebar-debar jantungnya karena tegang. Orang pertama ini adalah seorang laki-laki yang tubuhnya gempal pendek, dengan tengkuk seperti banteng sehingga nampaknya kuat sekali, usianya kurang lebih 30 tahun dan dia menghampiri batu itu dengan sikap tenang. Setelah tiba di dekat batu dia berhenti, menggosok-gosok kedua telapak tangannya, kemudian membungkuk dan memegang batu besar itu. Terdengar dia berteriak keras dan tiba-tiba saja dia menggerakkan kedua lengannya dan terangkatlah batu itu. Di atas kepalanya, seluruh otot di lengan dan tengkuknya menonjol seperti ular dan mukanya merah, matanya agak melotot, namun dia kuat membawa batu itu berjalan keliling satu kali di dalam lingkaran putih di sekeliling batu yang sudah ada di situ, lalu dia menurunkan batu itu yang jatuh berdebuk di dekat kakinya. Tepuk sorak menyambut keberhasilan si tegap pendek ini dan dia pun membungkuk ke arah panggung Adipati, lalu mengikuti seorang perwira yang membawanya ke tempat terpisah, duduk di atas panggung untuk menanti giliran dalam ujian kedua. Dengan sehelai kain diusapnya sedikit peluh dari leharnya dan dia memandang ke arah orang kedua yang sudah melangkah maju dengan wajah berseri. Orang kedua ini tubuhnya seperti raksasa, tinggi besar, dua kali lebih besar daripada orang pertama tadi. Kedua lengannya juga besar-besar dan berbulu sehingga menyeramkan, akan tetapi wajahnya ramah dan tersenyum-senyum malu ketika para penonton bersorak menyambutnya. Ketika dia tiba di dekat batu, penonton hening kembali dan mengikuti gerak-gerik raksasa itu penuh kegembiraan dan ketegangan. Banyak orang bertaruh untuk raksasa ini, bahwa dia akan dapat mengangkat batu itu dengan mudah tanpa mengeluarkan peluh dan bahwa dia lebih kuat daripada si pendek tadi. Batu itu memang terangkat ke atas, akan tetapi seluruh tubuh raksasa itu menggigil, kaki dan lengannya tergetar hebat, matanya melotot dan akhirnya dia tidak tahan lagi. Batu itu terpaksa dia lepaskan ke samping sehingga jatuh berdebuk di atas tanah. Dia mengap-mengap sebentar, kemudian seperti baru sadar ketika penonton menyambut kegagalan ini dengan sorak mengejek dan tertawaan. Dia lalu menjurak ke arah panggung tempat Seng Adipati, lalu meninggalkan tempat itu, menghilang di antara penonton karena tentu saja kegagalan pertama ini berarti telah gugur dalam sayang bara itu. Namun, namanya telah dicatat oleh petugas sehingga kalau sewaktu-waktu lumajang membutuhkan tenaganya, dia dapat dipanggil. Memang terjadi banyak keandahan dalam ujian pertama ini. Banyak di antara mereka yang kelihatan sebagai laki-laki yang bertubuh kuat dan tegap, gagal mengangkat batu besar itu, atau yang berhasil mengangkat ke atas kepala, tidak kuat membawanya berkeliling seperti yang disyaratkannya. Akan tetapi sebaliknya, ada pula orang-orang yang kelihatan lemah, kurus kering dan pucat, ternyata berhasil mengangkat dengan mudah dan membawanya berkeliling. Jelaslah bagi para penonton bahwa kesaktian tidak dapat diukur dengan besar dan tegapnya tubuh, seperti halnya kekuatan otot yang kasar. Ketika tiba giliran seorang yang berwajah tampan, gerak-geriknya halus dan sikapnya agung melangkah maju, semua orang memandang dengan penuh kagum. Pemuda seperti ini tentu masih berdarah bangsawan, tentu seorang kesatria seperti halnya Raden Turongo sendiri memandang penuh perhatian dan menduga-duga dari mana asal usul pemuda tampan yang tenang ini. Pemuda itu menghampiri batu besar, lebih dulu dia menjura dengan hormat ke arah panggung Seng Adipati, kemudian membungkuk, memegang batu itu dan sekali mengerahkan tangan, batu itu telah terangkat ke atas kepalanya. Dia melukakan ini begitu mudah kelihatannya, seolah-olah batu itu ringan saja dan membawa berkeliling dengan langkah perlahan dan tidak tergesa-gesa. Ketika dia menurunkan batu, dia tidak melemparkan seperti yang lain, melainkan menurukannya dengan perlahan-perlahan tidak menimbulkan suara. Tepuk tangan dan sorak-sorai bergemuruh menyambut kekuatan hebat ini dan kembali si pemuda menjura ke arah panggung di mana Seng Adipati dan para ponggawanya juga ikut bertepuk tangan. Perhatikan pemuda itu, di masa Arroyo. Dia bukan orang sembarangan, kata Seng Adipati dan Arroyo Pranarojo. Menganggu karena dia pun mengenal seorang kesatria yang sakti. Selain pemuda ini, ada seorang lain yang juga menarik perhatian semua orang. Dia seorang laki-laki yang tubuhnya kurus tinggi, mukanya pucat seperti orang kurang makan, mulutnya cemberut terus dan ketika menghampiri batu itu, dia seperti orang tidak bersemangat sama sekali. Akan tetapi begitu dia mengangkat batu, kelihatan batu itu seperti sebuah gentong saja, demikian ringan dan dibawanya berkeliling lalu diletakannya kembali, menjulang ke arah panggung dan mengikuti perwira yang membawanya ke tempat tunggu ujian kedua. Dia sama sekali tidak tersenyum ketika disambut sorak-sorai, masih saja merenggut seperti seorang anak kecil yang sedang ngambek. Ada pula beberapa orang yang berhasil, banyak yang tidak, akan tetapi yang paling menarik dalam ujian pertama ini adalah peserta terakhir. Peserta terakhir ini masih amat muda, akan tetapi juga luar biasa tampan, bahkan lebih tampan daripada pemuda tampan tadi dan bahkan lebih ganteng lagi daripada Raden Turongo. Dan usianya tentu paling banyak SA dengan Raden Turongo, kalau tidak lebih muda lagi karena tubuhnya lebih kecil, kedua lengannya halus seperti lengan anak yang tidak bertenaga. Semua orang menduga bahwa tentu bocah ini seorang anak bangsawan atau hartawan yang manja. Mana akan kuat mengangkat batu itu? Andai kata kuat pun, banyak bahayanya akan kejatuhan. Di antara para penonton, tidak ada seorang pun yang berani menjagoi pemuda remaja ini, akan tetapi mereka semua memandang dengan khawatir. Seorang pemuda setampan Arjuna seperti itu tentu saja menarik perhatian semua orang, terutama sekali para darah yang menonton sehingga mereka menahan napas ketika melihat pemuda itu dengan lenggang senaknya menghampiri batu. Melihat pemuda remaja ini tersenyum-senyum, seolah-olah sama sekali tidak khawatir untuk mengangkat batu sebesar itu, perhatian penonton makin tertarik dan kini mereka merasa suka kepada pemuda yang tersenyum-senyum manis itu. Para darah yang menonton menekan dada mereka yang seperti akan copot melihat senyum itu dan di antaranya ada yang menjerit, angkatlah pemuda itu menjurah ke arah panggung dan sejenaknya menyapu ke sekeliling. Kemudian, dia memejamkan matanya, mulutnya berkema-kemic dan tiba-tiba dia mengeluarkan bentakan nyaring, hai iit nyaring sekali bentakan ini, mengejutkan semua orang dan ternyata dia telah mencongkel batu itu dengan kakinya dan batu sebesar kerbau bunting itu terlontar ke atas, lalu diterimanya dengan satu tangan saja, yaitu tangan kiri, sedangkan tangan kanan dipakai untuk bertolak pinggang. Tepuk tangan menggegap gempita dan sorak-sorai seperti hendak memecahkan istana Kadipaten. Orang berlonjak-lonjak saking kagumnya, tidak menanti sampai pemuda itu membawa batu tadi berkeliling dan mengistimewa pemuda yang satu ini atau peserta yang terakhir ini. Dia tidak hanya membawa batu itu berkeliling satu kali melainkan tiga kali. Dan semua ini dilakukan dengan gerak-gerik jenaka dan gembira, sama sekali tidak kelihatan hendak menyombongkan diri dan dalam hal kegembiraan ini, sikapnya sungguh sama sekali terbalik dari sikap pemuda tinggi kurus muka pucat yang selalu cemberut tadi. Para penonton seperti kesetanan. Mereka bersorak-sorak dan bahkan ada dara-dara yang menangis saking kagumnya dan sekaligus jatuh cinta. Ketika pemuda itu menaruh batu dengan kereistimewa, yaitu melemparkan batu ke atas, kemudian ketika batu itu melayang turun diterima dengan kakinya dan digulingkan begitu saja seenaknya, para penonton menjadi makin gaduh. Sampai lama setelah pemuda itu sudah duduk di tempat penantian, orang-orang masih bersorak-sorai. Hem, ingin sekali aku tahu siapa gerangan pemuda itu, Adipati Wiro Rejo juga kagum sekali. Aroyo Pranarojo mengerutkan alisnya. Dia tentu keturunan orang pandai, murid seorang yang maha sakti, akan tetapi sikapnya yang seperti anak kecil itu sungguh semilrono sekali, orang seperti dia bisa menggagalkan tugas yang amat penting. Ketika dia hendak duduk, pemuda tampan sebagai peserta terakhir itu memandang kepada pemuda tampan yang gerak-geriknya halus tadi, mereka saling bertukar senyum, akan tetapi pemuda yang selalu merengut tadi, matanya seperti mengeluarkan api karena dia amat memperhatikan peserta terakhir itu. Demikian pula dua orang muda lain yang telah terdahulu lulus, dua orang pemuda yang juga tampan dan yang memiliki wajah mirip seperti kembar, saling berbisik dan kadang-kadang melirik ke arah peserta terakhir. Di antara 33 orang yang mengikuti ujian pertama, yang lulus hanyalah 18 orang. 15 orang telah gugur dalam ujian mengangkat batu sebesar kerbau bunting itu. Dan kini, 18 orang itu bersiap-siap untuk mengikuti ujian kedua, yaitu menunggang kuda liar sambil memanah orang-orangan. Untuk keperluan ini, telah dipersiapkan lima ekor kuda liar dan orang-orangan itu telah dipasang pula di bagian yang agak jauh dari penonton dan di belakangnya dipasangi gunung-gunungan alang-alang agar anak panah yang nyasar tidak sampai mengenai penonton. Semua orang merasa ngeri ketika melihat lima ekor kuda itu. Kuda-kuda yang besar dan kuat, akan tetapi memang belum dijinakan sehingga ketika dituntun masuk mereka itu berjingkrak-jingkrak dan meringki-keringki. Terutama sekali seekor yang bulunya hitam, sungguh liar dan hampir saja penontonnya kena digigit pundaknya, kalau saja dia tidak cepat menjatuhkan diri dan dua orang lagi maju membantunya, baru si hitam itu dapat ditundukan, dipegangi kendalinya, namun dia masih saja meronta-ronta. Perwira yang bertugas memberi pengumuman menyerukan bahwa ujian kedua akan dimulai. Para peserta akan maju satu demi satu dan diperbolehkan memilih seekor di antara lima ekor kuda itu. Mendengar semua ini penonton ramai pula bertaruh siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Aku bertaruh lima lawan satu bahwa peserta yang terakhir, Seng Arjuna tadi yang akan keluar sebagai juara terdengar suara nyaring seorang penonton, terdengar pula oleh para peserta dan kembali peserta yang tampan halus itu menoleh ke arah peserta terakhir dan mereka sama-sama tersenyum. Si muka cemberut makin cemberut lagi. Akan tetapi karena semua orang pun menduga demikian, tidak ada yang berani melayani tantangan itu. Aku bertaruh bahwa di antara mereka tidak akan ada yang memilih kuda hitam. Ada pula yang bertaruh. Ramailah para penonton itu sebelum ujian kedua dimulai karena sedang dipersiapkan gendawa-gendawa dan anak-anak panah yang juga boleh dipilih oleh para peserta. Hanya para darah saja yang semua memandang ke arah peserta terakhir sambil melirik-lirik dan tersenyum-senyum, sungguh pun tidak kurang pula yang memandang ke arah peserta yang tampan halus karena peserta ini yang lebih cocok dengan selera mereka. Memang sama-sama tampan, akan tetapi peserta terakhir itu memang luar biasa sekali tampannya, hanya pemuda halus itu lebih jantan. Kalau boleh dipakai perbandingan, pemuda halus itu seperti Raden Gatot Kaca sedangkan peserta terakhir itu seperti Raden Arjuno. Sama-sama tampannya, akan tetapi kalau yang seorang berpotongan ksatria perkasa, yang kedua berpotongan ksatria, petualang asmara. Gong dibunyikan nyaring sebagai tanda bahwa ujian kedua akan dimulai karena Raden Turongo telah memberi isyarat siap. Si pendek bertengkuk seperti banteng itu segera maju dengan tegap dan langkahnya tenang ketika dia menghampiri lima ekor kuda yang dipegang rat-rat kendalinya oleh beberapa orang tukang kuda. Dia memilih kuda putih. Tukang kuda mengangguk dan menyeret kuda putih itu ke depan, melewati garis sebagai tempat pemberangkatan dan si pendek itu lalu memilih sebatang gendawa berikut tiga batang anak panah seperti yang diisyaratkan. Dengan sigap dan membuktikan bahwa dia terlatih, dia mengikatkan tempat anak panah di punggungnya, dan mengalungkan gendawa di leharnya. Kemudian dia menghampiri tukang kuda itu, mengambil alih kendalinya dan dengan cekatan dia meloncat ke atas punggung kuda putih dan menyentak-nyentak kendalinya. Hiyeh kuda putih itu meringkik dan meloncat ke atas, bukannya lari ke depan dengan cepat melainkan berloncat-loncatan sambil membongkokkan punggungnya, menggoyang-goyang tubuhnya untuk melontarkan penunggang yang duduk di atas punggungnya itu. Akan tetapi si pendek mengempit perut kuda dan tidak mau turun, kedua kaki seperti kaitan baja mengempit tubuh kuda di kanan-kiri, jari-jari kakinya mencengkeram, kedua tangan memegang kendali kuda dan tubuhnya mendoyong ke kanan-kiri, muka belakang, naik turun, akan tetapi seperti seekor lintah menempel di kulit, dia tidak dapat dilontarkan oleh kuda liar itu. Para penonton bersorak-sorak karena sekali ini pertunjukan itu memang menegangkan dan juga lucu. Kuda liar berbulu putih itu seperti menjadi gila, meringkik-ringkik, berusaha membalikan lehernya yang panjang untuk dapat menggigit pengganggunya, punggungnya melengklung seperti punggung onta, pantatnya diangkat tinggi-tinggi ketika dia meloncat dengan kaki belakang, atau kadang-kadang merendah ketika kaki depannya yang meloncat dan kuda itu seperti berdiri di atas kedua kakinya. Namun si pendek itu masih tetap menempel di punggung kuda, bahkan kini dia menarik-narik kendali dengan keras sehingga kuda liar itu merasa kesakitan dan larilah dia ke depan. Para penonton bersorak memuji karena hal itu berarti si pendek itu telah berhasil mengalahkan kuda liar itu. Semua mat mengikuti larinya kuda yang lewat di jalan yang sudah digariskan, kemudian setelah tiba di tempat yang diberi tanda bahwa dari situ dia harus melepaskan anak panah ke arah orang-orangan, dia cepat memasang sebatang anak panah kepada gendawanya. Untuk dapat melakukan hal ini, tentu saja dia harus melepaskan kendali kudanya, tangan kiri memegang gendawa dan tangan kanan memegang gagang anak panah. Dia menarik tali gendawanya, akan tetapi pada saat itu, kuda putih yang merasa betapa kendalinya terlepas, lalu meringkik dan mengangkat kedua kaki depan ke atas, tepat pada saat si pendek itu melepaskan anak panahnya. Sehingga anak panah itu meluncur ke atas. Ah, buk dan orang pendek bertengkuk seperti banteng itu terlempar dari punggung kuda dan terbanting ke atas tanah. Para penonton bersorak dan tertawa-tawa, mentertawakan si pendek yang dengan wajah kecewa dan mulut bersungut-sungut terpaksa meninggalkan gelanggang karena dia dianggap tidak lulus setelah mengalami kegagalan itu. Dia menyumpah-nyumpah kuda putih, menggosok-gosok pantatnya dan meninggalkan tempat itu dengan agak terpincang jalannya. Namun, sebagai seorang yang telah lulus dalam ujian pertama mengangkat batu tadi, tentu saja. Namanya sudah dicatat pula dan dia setingkat lebih tinggi daripada mereka yang gagal dalam ujian pertama. Dua orang lagi gagal pada permulaannya ketika mereka secara berturut-turut dilemparkan jatuh dari atas punggung kuda masing-masing, dan dua orang lagi biarpun seperti si pendek tadi berhasil menundukkan kuda liar, namun gagal pula ketika melepas anak panah, tidak mengenai sasaran sampai tiga kali karena kuda mereka tetap binal sehingga mereka tidak dapat menggunakan busur mereka dengan baik. Melihat kegagalan berturut-turut itu, Bromatmojo bertukar pandang dengan Joko Wandoko. Tentu saja pemuda tampan seperti Arjuna yang mengegerkan para penonton dengan demonstrasi kesaktian hebat ketika mengangkat batu besar tadi adalah Sulastri atau Bromatmojo, sedangkan pemuda tampan dan gagah serta halus gerak-geriknya itu adalah Joko Handoko. Roro Kartiko tidak ikut memasuki sayembara karena selain puteri ini ngeri untuk mengangkat batu sebesar kerbau bengkak itu, juga dia ngeri kalau harus menunggang seekor kuda liar. Pula, dia tidak biasa menyamar sebagai pria dan tidak mungkin tidak menyamar sebagai seriti kencana, sedangkan kalau maju sebagai seorang wanita pun, tentu akan janggal dan hanya menjadi pusat perhatian saja. Maka dia tidak ikut sayembara sungguh pun tentu saja dia berada di antara penonton yang berjubel itu. Gelihatinya melihat lagak Bromatmojo dan diam-diam dia merasa terharu dan juga malu sendiri ketika dia melihat betapa perawan-perawan yang menonton pada saat itu, jelas memperlihatkan sikap tergila-gila kepada Bromatmojo. Teringatlah dia betapa dia pun tadinya jatuh hati kepada pemuda setampan Arjuna itu, dan itu merupakan cinta kasihnya yang pertama, cinta kasih yang gagal tentu saja. Yang menjadi perhatian Bromatmojo dan Joko Handoko di antara semua peserta sayembara hanya tiga orang muda. Pertama adalah pemuda tinggi kurus yang bermuka muram. Dan cemberut itu karena mereka tahu bahwa pemuda itu memiliki kesaktian tersembunyi yang hebat. Selain si tinggi kurus ini, juga dua orang pemuda tampan yang dilihat dari air muka dan pakaiannya, jelas bahwa mereka tentulah kakak beradik. Wajah mereka begitu mirip dan serupa malah, hanya bentuk tubuh mereka yang berbeda, yaitu yang satu agak lebih besar dan lebih tegap, juga lebih jangkung daripada yang kedua. Anehnya, selain wajah mereka serupa benar, juga gerak-gerik mereka, senyum mereka, pandang mereka, semua sama. Akan tetapi, dua orang muda yang tampan dan masih muda sekali itu ternyata tadi telah mampu mengangkat dan membawa batu besar itu berkeliling tanpa kelihatan berat. Ketika tiba giliran pemuda tampan yang tubuhnya lebih besar itu, dia dan temannya yang berwajah sama lalu menghampiri perwira yang mengatur bagian ujian menunggang kuda, bicara bisik-bisik dengan perwira itu. Perwira itu kelihatan bingung, lalu membawa mereka menghadap Raden Turonggo. Maafkan saya, Raden. Dua orang peserta ini hendak mengajukan suatu permohonan kepada paduka mengenai ujian menunggang kuda dan memanah, kata perwira itu kepada Raden Turonggo. Pemuda ini mengerutkan alisnya. Peraturan sayembara telah ditentukan, semua peserta telah diberitahu syarat-syaratnya, mengapa masih hendak mengajukan permohonan lagi berkata demikian, Raden Kuda Anjampiani atau Raden Turonggo itu memandang kepada dua orang muda tampan itu. Dua orang pemuda tampan itu maju dan berbisik hormat, namun tidak menjilat, dan pemuda yang lebih besar tubuhnya berkata, harap maafkan kami, Raden. Hendaknya paduka ketahui bahwa kami berdua adalah saudara kembar dan kami selalu menghadapi hal-hal sukar berdua. Dengan berdua, kami, terutama adik saya ini mendapatkan semangat dan keberanian. Menghadapi ujian menunggang kuda liar itu cukup mengerikan adik saya, maka kami mohon agar kami dapat diperbolehkan mengikuti ujian ini berbareng, Raden Turonggo mengerutkan alisnya. Seorang laki-laki tidak akan takut menghadapi bahaya apapun, apalagi menunggang kuda liar akan tetapi saya, saya bukan seorang laki-laki, orang kedua yang lebih kecil menjawab. Ah Raden Turonggo bertanya dan matanya terbelalak memandang kedua orang pemuda tampan itu. Kami saudara kembar, saya laki-laki dan dia perempuan. Wanita, kenapa memasuki saya mbaratanya Raden Turonggo? Apakah ada pengumuman bahwa wanita dilarang darah yang menyamar sebagai pria itu menuntut?